fight dengan Yusuf Kala yang juga senior saya pertarungan terjadi Pak JK menang Pak JK menang pun karena memang ada kedekatan dengan pemerintah beliau adalah wakil presiden SBE adalah presidannya begitu terjadi selesai muncul Pak Abruizal Bakri fight dengan Pak Surya Palo Pak Surya Palo pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK tapi Pak JK sudah selesai jadi wakil pres Pak Ical didukung oleh Pak SBE dan kemudian Pak Ical juga menang setelah Pak Ical selesai muncul Pak Setia Novanto lewat Munaslup waktu itu posisi Pak Novanto sebagai ketua DPR dekat sama Pak Jokowi Alhamdulillah juga menang begitu selesai kemudian zamannya Pak Erlangga Pak Erlangga juga menang karena memang waktu itu dekat sama presiden sebagai menteri pendustrian nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor masyarakat saya sebenarnya masyarakat kompetisi karena memang sejak saya lahir kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki tidak bisa makan saya karena pernah busung lapar waktu saya kuliah jadi memang masyarakat saya masyarakat kompetisi nah ketika proses Munas Golkar kali ini saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah dan dianggap itu salah pertanyaan berikut adalah kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah kok saya dinyatakan salah apa yang membuat seperti itu apakah karena memang saya adalah kader dari Vuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kita umum DPP Golkar saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya-kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton